Bojan ingin menang di hadapan Boboto. Pelatih Persib, Bojan hodak berharap, Stadion Gelora Bandung Lautan Api dipadati Boboto saat timnya menjamu Persis Solo pada pertandingan lanjutan Liga 1 2023-2024, Minggu 4 Februari 2024. Bagi Persib, ini merupakan pertandingan pertama setelah jeda kompetisi selama Piala Asia 2023 Qatar. Saya harap Boboto bisa memadati stadion. Itu karena kami bermain sepak bola untuk para fans. Jadi, pemain tentu saja akan lebih menikmati saat stadion penuh dan dipadati penonton, kata pelatih asal Kroasia tersebut. Dia memastikan, anak asuhnya akan berusaha sebaik mungkin untuk meraih hasil maksimal. Bojan ingin laga berakhir indah, kemenangan di hadapan Boboto yang memenuhi stadion. Jadi saya harap kami juga bisa mendapatkan hasil positif karena setelah jeda kami memiliki banyak waktu melakukan persiapan, ungkapnya. Berita lainnya. Back Persib, Hen Hen Herdiana menyatakan siap menghadapi Persi solo minggu ini. Ia mengatakan, kondisi fisiknya sudah semakin membaik setelah libur panjang jeda kompetisi. Bahkan, secara mental pun, Hen Hen memastikan dalam keadaan baik. Sekarang, fisik, sudah hampir 100 persen, mungkin di 80-90 persen, sudah siap, ucap Lord Hen Hen. Buat persiapan pertandingan, kami lagi berproses dalam latihan dan paling penting nanti kami siap lawan solo setelah libur. Lanjutnya. Sebagai pemain belakang, Hen Hen mengaku siap menjaga wilayahnya supaya tetap aman. Diakuinya lawan punya pemain depan yang tajam, dia dan rekan-rekannya akan antisipasi hal tersebut. Mereka kompak, agresif dalam counter attack, mempunyai pemain yang sangat cepat, 4-5 pemain sudah bisa menyelesaikan dan itulah yang harus diwaspadai terutama oleh pemain belakang, oleh saya sendiri maksudnya, ungkapnya. Berita lainnya Persik menanti VR di Liga 1 2023 hingga 2024, demi laga yang lebih adil. Pencinta sepak bola Indonesia mestikun bersabar menantikan terobosan PT Liga Indonesia Baru, LIB, dan dan PSSI untuk membawa VR ke Liga 1 guna meminimalisasi kekeliruan wasit. Direktur utama PT LIB, Ferry Paulus, baru-baru ini mengungkapkan bahwa VR belum bisa diterapkan karena terbatasnya sumber daya manusia, SDM, wasit yang siap bertugas. Februari akhir mungkin, nanti harus serentak, nanti konflik dong kalau enggak serentak. Harus serentak? Harus semuanya bersama-sama menggunakan VR, ujarnya menjelaskan. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak angkat bicara tentang seberapa mendesaknya penerapan VR di Liga 1. VR dinilainya bisa membuat kualitas pertandingan menjadi lebih baik. Terkadang, VR bisa menguntungkan dan merugikan satu klub yang berlaga, namun menurut Hodak itu membuat pertandingan menjadi lebih adil. Tentu saja akan menjadi lebih baik, karena ini bisa membantu wasit membuat permainan menjadi lebih adil, kata Bojan Hodak. Kadang VR bisa menguntungkan dan bisa juga jadi merugikan. Tapi, ini membantu supaya pertandingan menjadi lebih adil, tuturnya. Berita lainnya. Persib Bandung akan diuntungkan dengan beberapa pemain Persis Solo tidak bisa dimainkan. Dilansir dari akun ofisial Persis Solo, mereka mengumumkan 22 pemain yang dibawa ke Bandung jelang hadapi Persib. Namun beberapa nama tidak dibawa dikarenakan cedera dan akumulasi, diantaranya adalah tak ada nama Ramadan Sananta yang masih cedera saat masih bersama tim Nas Indonesia di Piala Asia 2023 lalu. Lini belakang Persis Solo juga tak diperkuat oleh Jaimerson Safiar dan Diego Bardanca. Jaimerson Safiar masih terkena akumulasi kartu merah, sedangkan Diego Bardanca tak bisa memperkuat lini belakang Persis Solo karena masih menderita cedera. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton